Disini saya akan membuat tutorial untuk membuat style Pertama-tama kita harus mendekat tombol function disini Setelah itu ada menu disini Kita pilih digital crash menu Atau ada di tombol F Setelah itu kita pilih style creator Di tombol B Disini masih ada style dari keyboard ini Kita klik new style pada tombol C Disini cuma ada suara metronom Sekarang kita akan merekam Disini dengan tempo kita atur Saya akan membuat style balat Dengan tempo cukup 85 Kemudian kecepatan 75 Kita rekam dulu Ini terlihat belum beraturan Lalu kita klik tab disini Tab 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 cari di tab channel Lalu kita pilih kuantis Sudah langsung di kuantis ini Lalu size nya kita pilih Saya disini pakai yang Core 2 itu ya Saya lupa namanya Lalu kita execute Setelah itu langsung kita dengarkan Hasil kuantis tadi Tapi bukan Setelah itu kita tambahkan Bass Caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke Tab basic Awal tadi Tekan tombol Rate CH Pada tombol F ini Dan track yang akan kita rekam Misalnya saya akan merekam bass Tekan bersamaan F ini Dan bass Tapi yang bawah Kan ada atas ada bawah Kita pilih yang bawah Nah Nanti di track bass ini Ada tulisan rate Oke Kita pilih sekarang bassnya Dengan mana? Langsung saja kita pilih disini Saya akan pilih Mellow finger Di halaman 7 P7 Pada Voice, Guitar, and Bass Langsung saja di guitar ram Jadi seperti ini Lalu kita kembali ke one piece lagi Oke Kita kembali ke basic lagi Kita atur sekarang volume nya Dengan menekan tombol mixing console Di sini masih ada Terlihat Track sound style Multipate Left Rate 1 Rate 2 Kita klik lagi mixing console nya Sampai Nah Di sini Sudah terlihat Ada channel RHY1 RHY2 Bass CHD1 CHD2 Path PHR1 PHR2 Tadi saya Sudah merekam di RHY2 Rhythm 2 Rhythm 2 Atau saya itu Tak Tak ngerti lah Saya akan mengecilkan suara bass Maka saya akan mengecilkan Di sini Mengecilkan Lalu kita tambahkan suara piano Kembali kita kuantis Seperti tadi Setelah itu kita rekam tombol Kita rekam Berikutnya Saya akan rekam suara gitar Saya pilih Vogue guitar Kita kuantis lagi Ya seperti itu Kita kecilkan suaranya Lalu kita pilih Di sini Jika kita ingin Mengisi fill Kita Pencet di sini Ada auto fill in Di atas Tombol intro Ada auto fill in Kita klik Kita pilih di sini Kita mau fill berapa Ada fill A Fill B Fill C Dan main-main yang lain Kita pilih fill A Untuk fill yang Baru-nya kita buat Masih kosong Kita akan tambahkan fill nya Lalu kita kuantis Lalu bagaimana Kita akan menambahkan Simbal Caranya Kita Kita Regam lagi Drum nya Tidak sakus Suara simbal Tapi ini kan Simbal nya baru pertama Sedangkan kita itu Untuk masuk ke Untuk main lagu Kita usah dulu Sepertinya saya exit dulu ya Kalau kita tadi simbal yang gak Kita atur Akan seperti ini Nah seperti itu Jelek Terbalik Harusnya simbal nya itu ada di Akhir fill Kita klik lagi Di sini auto fill ini Kita pilih fill A Kita pindah ke Tap edit Nah Kita akan Ke bawah dengan menekan tombol B Ada suara simbal Lalu kita Lalu kita geser ini ke Dengan menanggalkan tombol D Ke ini Ke yang paling kiri Ada Angka 0, 0, 1 Kemudian kita Kita tambahkan Dengan menekan tombol data entry disini Atau kita ini saja Sampai full Full nya itu adalah 1, 4, 1, 9, 1, 9 Itu nanti simbal itu akan Berada di akhir fill Kita akan cekokkan Fill Nah seperti itu Oke Fill nya kita tambahkan lagi Kita tambahkan bass lagi Seperti tadi Guitar bass Kita pilih Apa tadi Alaman 7 Milovenger Kita kuantis lagi Kita tambahkan lagi Suara piano Kita kuantis Suara gitar pun Seperti sama Kita kuantis lagi Kita atur balance nya Maksudnya Maksudnya ininya Volume nya Sama seperti fill A Maksudnya main A Kita klik disini A ini Nah disini section ada Main A Oke Kita ingat Di drum ada 96 Bass 83 Piano 100 Dan gitar 84 96 93 184 Lalu kita samakan 96 96 83 100 84 Oke Sekarang kita akan coba Dengan lagu Saya disini akan memilih suara Saxophone Saya akan pilih Buru rusak Gagodan Bia Sampai Gagodan Dan Dabun Dabun Leng Gagodan Dabun Dabun E Dabun 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 Sekarang saya akan menambahkan ending Itu ada di ending satu Ending satu Ending satu Sekarang saya akan membuat ending sederhana ya Saya disini akan membuat ending dengan caranya disini pilih pattern length Disini saya pilih 4 bar aja Biarkan buat terus jalan Kita stopin aja Lalu kita quantis Terus kita rekam lagi Pianonya Kitarnya Oh saya lupa saya bass Saya lupa isi ya Kayak tadi Saya malah mengisi piano di bass Saya hapus aja Cara menghapusnya adalah seperti ini Delete Ada disini di tombol J Delete Lalu tekan track yang mana yang akan delete Oke Nah seperti ini Ini untuk tombol delete Oke Saya akan isi bass Seperti tadi Saya ambil middle finger Kita kuatis Kita rasa jelas seperti ini Lalu nya Sekarang kita akan coba mainkan lagunya lagi Terima kasih Ending 1 Ending 1 ini Saya lupa Ending 1 ini Biasanya dia Sebelum ending Dia akan feel dulu Seperti ini Baru masuk ke ending Beda halnya dengan kita Membuat di ending 2 Di ending 2 Misalnya kita buat seperti ini Saya pilih lagi 4 bar Ini langsung kita quantis lagi Kita pilih bass nya Sekarang kita akan bedakan Ending 1 Ending 2 Oke Nah ending 1 Jadi ada feel dulu Baru masuk ke ending Itu adalah ending 1 Nah sekarang Bagaimana dengan ending 2 Oke kita akan coba Dia langsung Itulah ending 2 Oke Jadi itulah Cara Membuat cell dengan yang sangat sederhana Jika ingin melanjutkan Silahkan seperti tadi Ketika kita Mau membuat Feel B Kita oke saja Kita pilih barnya Misalnya seperti tadi Begitu juga dengan intro Intro ini Sama ya Syaratnya ya Maha itu punya Feel in itu Hanya 1 bar Kemudian intro Atau main-main lain Kapasitasnya maksimal Adalah 32 bar Dan break pun Akan ada disini Cuma 1 bar Oke Jadi Feel dan break Hanya 1 bar Dan lainnya Kita punya 32 bar Yang terhiasa Oke Demikian Tunggu tutorial yang lain Dari saya Terima kasih Jika jelek Maafkan Karena saya juga masih belajar Oke Sip Terima kasih Terima kasih